Pedang angin berbisik jelit 62. Disindir demikian kemarahan Ksun Syaoma pun timbul dengan cukup keras dia balik menjawab, HMPH. Aku tidak pernah setengah-setengah dalam melaksanakan sesuatu demi Partai Hoasan, meski hal itu berlawanan dengan nuraniku jadi jangan samakan aku dengan anak kecil yang mencari jalan pintas untuk menjadi pendekar pedang nomor 1. Kemudian menjadi kerbau yang dicucuk hidungnya demi sekantung obat. Dibalas demikian wajah Guang Yang Kuang berubah merah padam dan dengan pedas menjawab, Ho, ho, hahaha, baik sekarang ini aku memang menjadi pesuruh orang karena berusaha menjadi pendekar pedang nomor 1. Tapi ku kira masih lebih baik daripada menjadi pesuruh orang karena tergila-gila pada paha mulus dan dadah montok. Ganti tetua Ksun Syaoma yang wajahnya berubah merah padam, dengan suara sedikit bergetar dia menjawab, Dengar, Pan Jun bukan orang yang gila perempuan atau silap dengan kecantikan. Dia sungguh-sungguh mencintai wanita keparat itu. Hah? Bukankah hal itu lebih memalukan lagi? Tergila-gila pada seorang pelacur yang akan mementangkan kedua pahannya asalkan mendapatkan keuntungan? Dan sekarang, ketua generasi Partai Hoasan yang selanjutnya adalah anak seorang pelacur. Ya, setidaknya dia seorang pelacur kelas tinggi. Entah ada berapa orang tokoh kelas atas dalam dunia persilatan yang sudah tidur dengan ibunya, E.J. Guang Yang Kuang sambil tertawa mengejek. Mendengar perkataan Guang Yang Kuang, kemarahan Ksun Syaoma pun memuncak melewati batas kesabarannya, tangannya pun bergerak mencabut pedang yang ada di pinggang. Tidak kalah sebat Guang Yang Kuang pun sudah bergerak untuk mencabut pedangnya. Tapi dua orang yang lain, juga merupakan tokoh dunia persilatan kelas atas, dengan tidak kalah cepat Bae Chung Ho dan Zong Wai Xia melerai keduanya, menahan keduanya jangan sampai mencabut pedang yang ada di tangan. Hei hei, sabar dulu sobat, kita semua toh sama terlibat dalam hal ini. Apapun alasannya, tidak ada untungnya jika kita bertengkar dengan sesama kawan, ujar Bae Chung Ho menyabarkan Ksun Syaoma. Tapi dengan keras Ksun Syaoma menepiskan tangan Bae Chung Ho yang menahan dirinya, Ksun Syaoma sudah tidak mencabut pedang, namun matanya menatap tajam ke arah tiga orang yang lain bergantian, sebelum berhenti pada Bae Chung Ho. Kau, kita boleh jadi sama-sama terlibat, tapi kalian bertiga, juga kau, tak sedikit pun ku pandang sebagai sahabat. Tidak ku sangka, Bae Chung Ho yang tersohor kepahlawanannya, menjual harga dirinya demi kekayaan, ujar Ksun Syaoma dengan keras. Ucapan Ksun Syaoma itu pedas, tapi Bae Chung Ho tidak menjadi marah, dia terkekeh saja dan berkata, Hahaha, baiklah kau. Boleh tidak menganggap aku sahabat, di depan kita bertiga kau pun boleh saja memanggilku anjing asalkan bayarannya sesuai. Yang penting jangan sampai ucapanmu itu terdengar orang luar. Jika tidak, ku jamin, ucapan Ketua Guang Yang Kuang barusan akan terdengar seantara dunia persilatan. Ksun Syaoma sudah siap menyahut ketika Zong Weik siap berdehem dan berkata, Sudahlah, cukup, apapun alasannya kita semua sudah terlibat. Tetua Ksun Syaoma, kau boleh saja merasa diri paling benar, tapi ucapan mereka berdua tidak salah. Jika sampai tersebar luas apa yang dilakukan Ketua Panjoon demi cintanya pada Nyonya Murong Yun Hua, habislah reputasi Hoasan. Demikian juga jika sampai tersebar tentang apa yang dilakukan oleh pihak Kunlun dan Partai Pengemis. Berhenti sejenak agar apa yang dia ucapkan meresap, Zong Weik siapun melanjutkan, dan di antara kita berempat, Ku rasa hanya aku seorang yang tidak akan kehilangan nama bila alasan dari kita masing-masing bekerja demi Nyonya Murong Yun Hua dibongkar di depan semua orang. Mendengar ucapan Zong Weik siap itu, ketiganya pun terdiam, meskipun masih menyimpan amarah dalam hati, tapi ancaman halus Zong Weik siap membuat mereka terdiam. Reputasi dan nama besar, apalagi yang sudah dipupuk selama belasan generasi, memang sangat berharga bahkan mungkin lebih berharga dari nyawa mereka sendiri. Yang jelas, lebih berharga dibandingkan nyawa puluhan anggota Partai Pedang Keadilan. Lebih berharga dari kebenaran dan keadilan. Dengan suara tertahan Ksun Xiaoma berkata, jadi menurut Ketua Zong, menghambap pada perempuan itu demi beberapa jilid kitab tidaklah memalukan. Zong Weik siap tersenyum mengejek dan berkata, dalam pandanganku tidak memalukan. Berapa jilid kitab itu toh merupakan warisan yang hilang dari para pendiri Partai Kongtong. Bukankah yang kulakukan adalah demi membalas budi pada partai yang membesarkanku? Sebuah bentuk bakti pada-pada pendiri yang telah meninggal. Ksun Xiaoma pun hanya mendengus tanpa bisa menjawab. Aneh memang, bakti pada orang tua, bakti pada guru, seringkali menjadi alasan untuk melakukan apapun juga atas nama bakti. Di zaman tiga kerajaan, Cao Cao membumi hanguskan Ksuzhou, membunuh puluhan ribu orang tak berdosa, termasuk anak-anak, perempuan, orang tua tidak satu pun disisakan, dengan alasan membalaskan dendam mayahnya. Padahal bakti pada orang tua dan mereka yang sudah berjasa dalam hidup kita adalah sesuatu yang mulia. Tapi entah dengan kera apa, manusia seringkali punya kera, untuk menyelewengkan sesuatu yang mulia menjadi sesuatu yang salah. Cinta, sesuatu yang mulia, terkadang dijadikan alasan untuk melakukan perbuatan zinah. Kecintaan pada negara, bisa diselewengkan menjadi kekejian dan kekejaman. Keadilan pun diselewengkan menjadi pembalasan dendam, sementara kemurahan dan maaf diselewengkan justru dengan membebaskan yang bersalah dan melupakan keadilan. Mungkin benar bahwa hati manusia tak ubahnya sebuah kaca atau cermin, jika hati itu kotor, maka segala apa yang melaluinya pun akan menjadi kotor. Meski sebuah sinar yang jernih dan cemerlang pun, ketika ditangkap oleh hati yang kotor, maka kotor pula yang dikeluarkan. Tidak salah jika seorang guru besar di zaman yang lalu pernah berkata, jika terang yang ada dalam diri ini menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Orang buta bagaimana bisa melihat dan menilai, ksun sia omap pun hanya bisa mendengus tanpa bisa menyalahkan tindakan zong meiksia yang atas nama bakti pada partai dan guru. Tanpa segan-segan mengorbankan nyawa orang-orang yang tak bersalah. Apalagi sekarang dirinya sedang berjalan di atas jalan yang sama, demi masa depan Hoasan, dia melanggar hati nuraninya sendiri. Ketua dari partai Hoasan, sudah beberapa generasi diturunkan secara turun-temurun dan keturunan Panjun adalah anak Murong Yun Hoa yang dipandangan banyak orang saat ini adalah anak Ding Tau. Tapi apakah hanya demi mempertahankan kebiasaan selama beberapa generasi ksun sia omap mati-matian membela anak keturunan Panjun? Berita ini sendiri adalah berita miring yang sempat terdengar puluhan tahun yang lalu sebelum tiba-tiba menghilang, berikut dengan menghilangnya nyawa mereka yang berani berkecau. Isi berita itu tidak lain mengenai siapa sesungguhnya ayah dari Panjun, benarkan ayahnya adalah Pantong, ataukah hasil kisah asmara terlarang dari ksun sia omap dengan istri Pantong? Ya, dalam hatinya ksun sia omap sungguh sedang menyesali dan menangisi kesalahannya di masa muda. Tidak salah jika ada ujar-ujar, siapa menanam angin akan menuai badai, siapa menanam kejahatan akan menuai kesengsaraan. Sayang, bukannya belajar dari masa lalu, ksun sia omap ternyata belum juga bisa melepaskan diri dari kegelapan hati. Bukannya. Dengan rela menerima hukuman dari langit, dia justru terus memberontak dan membuahkan kejahatan yang lebih besar. Padahal siapa yang bisa melawan aturan langit? Hukum manusia boleh tak bermata, tapi hukum seng pencipta terus bekerja meskipun terkadang tak bisa terlihat langsung akibatnya. Diamnya ksun sia omap membuat senyum di wajah zong meiksia makin lebar. Dalam persekutuan yang digalang Murong Yun Hua, dia merasa dirinya berada di atas angin. Setiap rahasia buruk sudah ada di tangannya, betapa mudahnya bagi dirinya untuk menangguk keuntungan di saat Murong Yun Hua terpeleset nanti. Yang penting sekarang adalah kesabaran dan zong meiksia punya batas kesabaran yang cukup tinggi. Kenapa tidak? Setiap kali dia tidak sabar atau kehilangan kendali, emosinya akan meredah setelah dia lampiaskan kekesalannya itu pada orang lain. Jika orang itu adalah lawan dari Partai Kongtong bagus, jika tidak masih ada anak murid Partai Kongtong yang bisa dia hajar. Baik, kalau kita semua sudah paham dengan kedudukan masing-masing, baiklah kita lanjutkan pengejaran ini. Sudah ada banyak waktu terbuang sia-sia, ujar zong meiksia sambil melihat ke arah tiga orang yang lain. Tunggu, adanya empat ekor kuda, kemungkinan besar pada akhirnya keempatnya akan berpisah arah, ujar Bai Chung Ho untuk kedua kalinya. Lalu, tanya zong meiksia sedikit tidak sabar. Tersenyum simpul Bai Chung Ho melanjutkan, kita ada empat, dengan sendirinya akan dipaksa untuk membagi tugas, masing-masing ke arah yang berlainan. Di lain pihak, dari bagian aku yakin, mereka yang membantu Ding Tao melarikan diri ini tentu sudah sekongkol pula dengan Bik Su Hong Zhen dan pendekta Chong Ksan. Itu artinya, siapapun yang mengejar kuda yang benar, harus berhadapan dengan Bik Su Hong Zhen dan pendekta Chong Ksan. Sambung Ksun Xiaoma dengan senyum simpul, hatinya merasakan sedikit kenikmatan melihat ada orang yang berpikir lebih cermat dari zong meiksia. Senyum di wajah zong meiksia pun menghilang, dia benci sekali, harus mengakui ada orang lain yang berpikir lebih panjang dari dirinya, HMM. Zong meiksia berpikir sejenak, melihat ke arah tiga orang yang lain, akhirnya sambil mendingus kesal dia mengakui. Kebenaran perkataan Bai Chung Ho, hah? Ya sudahlah, kita kembali saja, hentikan saja pengejaran ini. Tidak, tunggu dulu, bukan begitu maksudku, ujar Bai Chung Ho dengan mati berkilat tajam. Baik, lalu apa maksudmu, tanya zong meiksia dengan gerah mengatur perat. Kuda boleh ada empat, tapi pendekta Chong Ksan dan Bik Su Hong Zhen hanyalah dua orang, ujar Bai Chung Ho dengan nada penuh kemenangan. Ya, kuda yang dikejar boleh jadi ada empat, tapi momok yang sebenarnya, yang menjadi penghalang utama hanya ada dua. Kita ikuti saja mereka berdua, kalaupun mereka kemudian berpencar, entah nantinya berkumpul kembali atau tetap berpisah untuk mengaburkan jejak. Pada akhirnya kita akan menemui mereka, dua lawan satu. Boleh saja Ding Tao lepas, tapi saat ini mereka berdua adalah penghalang yang lebih besar dari Ding Tao, lanjut Bai Chung Ho. Benar, Ding Tao sudah terkena pengaruh obat dewa pengetahuan, jika dia tidak meminum obat itu dalam waktu. Beberapa bulan akan jadi manusia lumpuh tak berguna, sambung guang yang guang. Jadi, maksudmu, kita gunakan kesempatan ini untuk menyingkirkan Bik Su Hong Zhen dan pendepta Cong San, tanya Zong Ngeik Sia hati-hati. Senyum kejam terbentuk di wajah Bai Chung Ho dan dengan suara dingin dan menjawab, ya. Tiga orang yang lain pun memandang Bai Chung Ho dengan berbagai perasaan berkecamuk dalam hati. Ternyata di antara mereka berempat, Bai Chung Ho lah yang paling licik dan kejam. Ksun Sia Oma pun bertanya-tanya dalam hati, bagaimana bisa selama ini dia tertipu oleh penampilan Bai Chung Ho yang bersandiwara sebagai tokoh tua dengan watak terbuka dan bersahabat itu. Sementara Zong Ngeik Sia mengakui kecerdikan Bai Chung Ho, di saat yang sama dia menandai Bai Chung Ho sebagai tokoh yang berbahaya, dalam hati Zong Ngeik Sia sudah mengambil keputusan, jika tiba saatnya dia hendak menumbangkan murong Yun Hua, Bai Chung Ho adalah orang pertama yang dia sinkirkan. Guang Yang Kuang berbeda lagi, dalam hatinya dia mengakui kedudukannya adalah yang paling lemah di antara yang lain dan dia mulai berharap bisa menjadikan Bai Chung Ho sekutu untuk bekerja sama mengimbangi Zong Ngeik Sia yang kedudukannya lebih kuat. Baiklah, kita lakukan, ujar Zong Ngeik Sia dengan perasaan pahit, karena meskipun dia berlaku sebagai pemimpin di antara mereka berempat, saat ini dia terpaksa harus menerima pendapat Bai Chung Ho. Dengan perkataan itu pun mereka berempat bergegas mengikuti jejak Jik Su Hong Zhen dan pendekta Chong San yang sudah terlebih dahulu bergerak. Empat orang yang bekerja sama, namun dalam hati menyimpan permusuhan satu dengan yang lain dan masing-masing memiliki pamrih yang berbeda. Zong Ngeik Sia menghibur diri, dengan mengingatkan dirinya bahwa rahasia busuk tiga orang yang lain ada padanya. Sementara tiga orang yang lain, terutama Bai Chung Ho, menghibur diri dengan mengingat betapa Zong Ngeik Sia sudah dibuat malu oleh Bai Chung Ho ketika Bai Chung Ho berhasil menunjukkan bahwa akalnya lebih panjang dari Zong Ngeik Sia. Empat orang itu bukan tokoh sembilan rangan, dengan pengalaman dan pemikiran yang sudah matang. Buruan yang mereka kejar selalu mereka dapatkan. Cepat atau lambat, jejak Bilik Su Hong Zhen dan pendekta Chong San pun akan mereka dapatkan. Tapi baik Bilik Su Hong Zhen dan pendekta Chong San pun sudah memperhitungkan hal ini, yang terpenting Ding Tao dan mereka yang berusaha menolongnya sudah menang waktu. Di saat Zong Ngeik Sia dan yang lain sedang mencari jejak mereka, Bik Su Hong Zhen, pendekta Chong San, Wong Sulin dan keenam gurunya sudah berkumpul. Di mana dia? Bagaimana keadaannya? Tanya Bik Su Hong Zhen ketika akhirnya dia dan pendekta Chong San sampai di tempat persembunyian sementara yang sudah mereka siapkan. Dia masih belum sadar tapi kurasa itu lebih karena batinnya yang tidak tahan menerima guncangan hari ini bukan keadaan fisiknya sendiri yang bermasalah, ujar Z.H.U. Yan Yan sambil mengantar dua orang tokoh tua itu menengok Ding Tao. Melangkah masuk ke sebuah kamar yang kecil dengan penerangan seadanya, mereka berdua melihat Wong Sulin yang dengan khawatir menunggui Ding Tao yang tidak sadarkan diri. Pendeta Chong San pun mendekat dan merabah nadi di pergelangan tangan Ding Tao sementara yang lain memperhatikan. Ketua Pendeta Chong San, apakah dia baik-baik saja? Tanya Wong Sulin dengan khawatir, meskipun sudah mendapatkan penjelasan dari gurunya, hatinya masih khawatir. Pendeta Chong San pun menatap lembut gadis itu, bisa dilihatnya betapa gadis itu mengkhawatirkan Ding Tao. Tersenyum lembut dan menjawab, tidak apa, tidak ada luka yang berbahaya, baik di dalam maupun di luar. Hanya tekanan batin yang terlampau kuat membuat dia tidak sadar, mungkin itu yang terbaik. Untuk sementara ini kita biarkan dia saja sampai dia sadar sendiri, ku kira tidak perlu menunggu lama. Tentu dia akan sadar kembali. Bik Su Hong Zhen mengangguk setuju dan melanjutkan. Sembari menunggu ketua Ding Tao sadar ada beberapa hal yang perlu aku bicarakan dengan kalian. Setelah berkata demikian Bik Su Hong Zhen berjalan ke ruangan tengah diikuti Pendeta Chong San, enam orang guru Wang Sulin pun menyusul. Wang Sulin yang masih merasa sedikit khawatir pada keadaan Ding Tao, sempat meragu. Namun Susan R yang memahami perasaan Wang Sulin menepuk pundak gadis itu. Ayolah, tidak akan terjadi apa-apa padanya, ujar Susan R. Wang Sulin memandang gurunya itu beberapa saat. Ketika terpandang wajah gurunya yang tenang, hatinya pun ikut merasa lebih tenang, baiklah. Ketika Wang Sulin sampai di ruangan tengah, ke enam gurunya sedang mendengarkan pesan-pesan dari Pendeta Chong San dan Bik Su Hong Zhen. Jadi kalian lihat, saat ini ada dua kemungkinan, jika kesetiaan yang ditunjukkan oleh pengikut-pengikut Ketua Ding Tao mampu menggerakkan hati banyak orang, maka selain beberapa orang penting di bawah Murong Yun Hoa tidak akan ada yang mengejar Ketua Ding Tao. Jika demikian maka di depan para pengejar ini, kepada siapa kami berpihak tentu sudah sangat jelas. Jika mereka masih dekat mengejar, itu artinya mereka merasa punya kesempatan untuk mengalahkan kami berdua, ujar Bik Su Hong Zhen. Tapi jika ada banyak orang dunia persilatan yang ikut mengejar, kukira kami berdua masih punya kesempatan untuk mempengaruhi mereka. Bagaimanapun juga dunia persilatan dibangun atas nilai-nilai kehormatan dan kesetiaan, mengingkari hal itu, sama juga mencari mati buat diri sendiri. Setiap kepala geng, ketua partai atau kepala dari sebuah perguruan tidak akan berbuat sesuatu yang bisa membuat orang-orang di bawah mereka mengecilkan nilai-nilai kesetiaan, ujar pendeta Cong San menimpali. Jika demikian ketua, kenapa kami tidak ketua izinkan untuk ikut bersiap menghadang pengejar yang mungkin tiba? Masih ada wang sulin yang bisa membawa ketua Ding Tao pergi, ujar ZH Uyanyan dengan serius. HMM, bisa dikatakan pada saat ini, kekuatan kita jauh berada di bawah lawan dan kami berdua tidak ingin membuat kekuatan di pihak kita berkurang lebih jauh lagi, jawab pendeta Cong San. Lagi pula, jika benar mereka datang dalam jumlah tak terlalu banyak, bagaimanapun juga kami berdua masih belum bisa melepaskan sedikit ego kami. Setidaknya masih ada harga diri kami sebagai seorang pesilat, kami tidak ingin mendapatkan bantuan orang untuk menghadapi mereka, ucap Bik Su Hong Zhen sambil tersenyum kecil. Tapi kakak, Hong Ti yang tidak rela melihat bahaya mengancam kakak seperguruannya hendak membantah. Tidak, jangan katakan apapun, pikirkan juga, apa yang akan terjadi jika ternyata mereka membawa pengikut mereka untuk ikut mengejar. Apa artinya tambahan orang lagi, kecuali mengantarkan nyawa sia-sia? Juga bagaimana jika kita kalah dalam pertarungan itu? Bukankah itu artinya, kita dari generasi tua, meninggalkan dua orang anak muda untuk menolong diri mereka sendiri, potong Bik Su Hong Zhen sambil menggelengkan kepalanya? Jika demikian, kenapa kakak tidak ikut menghindar dari pertarungan ini? Bukankah lebih baik jika kakak dan ketua pendepta Chong Zhen menghindar dari mereka, tanya Hong Ti tidak puas dengan keputusan mereka berdua? Tidak, tidak, kita harus memperhitungkan setiap kemungkinan, jika kami menghindar dari pertarungan, bagaimana jika mereka berhasil menyusul kalian? Selain itu seperti yang dikatakan saudara Hong Zhen, kami masih memiliki harga diri sebagai seorang pesilat, masakan kami hendak melarikan diri dari kumpulan orang macam mereka, kali ini pendepta Chong Zhen yang menjawab HMM, apakah kau meragukan kemampuan kami? Tanya Bik Su Hong Zhen pada Hong Ti Ah, kakak bilang, tidak berani, tidak berani, tapi lawan adalah orang yang licik, ujar Hong Ti terbata-bata Heh, apakah kau kira kami sampai pada kedudukan kami sekarang hanya mengandalkan otot saja? Dari dulu pun orang-orang licik selalu ada, bahkan ada yang berpendapat siasat adalah bagian dari ilmu silat Jadi ini bukan yang pertama kalinya kami berhadapan dengan lawan yang licik, jawab Bik Su Hong Zhen sambil tertawa pelan Hong Ti sudah membuka mulutnya untuk kesekian kalinya ketika ZH Uyanyan menepuk pundaknya dan berkata, adik Hong Ti sudahlah, kukira ketua berdua sudah memutuskan hal ini sejak awal Hong Ti melihat ke arah ZH Uyanyan hendak membantah, tapi ketika dia melihat wajah ZH Uyanyan yang bersedih dia tak sanggup berkata-kata Akhirnya Hong Ti hanya bisa menundukkan kepala dan mendesah sedih Melihat kesedihan yang tidak bisa diungkapkan di wajah Hong Ti, hati Bik Su Hong Zhen pun tergerak dengan suara Parau dia berkata, sudahlah, kami berdua sudah semakin tua, kalaupun bukan mati dalam sebuah pertarungan, kami akan mati oleh karena usia Apakah ada bedanya? Hah, yang dikatakan saudara Hong Zhen benar, usia kami sudah terlalu tua dan beberapa tahun ke depan, tokoh-tokoh seperti ZH dan Guang Yang Kuang akan melampaui kami yang mulai dimakan usia Memikirkan bahwa orang-orang seperti mereka akan berada di bawah harahan seseorang seperti Murong Yun Hua membuat kami ngeri, Ujar Bik Su Hong Zhen melanjutkan Pada saat itu, maka harapan kami ada pada generasi muda yang cemerlang, seperti murid kalian Nona Wong Sulin dan Ketua Ding Tao Oleh karena itu, kami bersedia mempertaruhkan nyawa kami untuk menyelamatkan nyawa Ketua Ding Tao, Ujar Bik Su Hong Zhen menutup penjelasannya Pendeta Chong San tersenyum lembut memandangi wajah-wajah sedih di sekelilingnya dan menyambung, tidak ada alasan untuk bersedih, segala sesuatunya memang berjalan alami, yang tua digantikan yang muda Tidak ada kehidupan Tanpa akhir Satu generasi mati digantikan generasi baru, itu sudah merupakan sesuatu yang wajar Wong Sulin dan keenam orang gurunya pun terdiam, terharu merenungi keputusan dua orang tokoh tua itu Sudahlah, ada hal yang ingin kami sampaikan pada kalian, harap kalian dengarkan baik-baik, Ujar Bik Su Hong Zhen setelah terdiam beberapa saat Pada saat kami berpura-pura menyerang Ketua Ding Tao untuk membantu dia kabur, sebenarnya kami menggunakan ilmu simpanan kami yang merupakan inti dari berbagai ilmu yang ada di Saolin dan Wudang Kami sadar kemungkinan besar peristiwa yang terjadi akan sampai pula pada titik ini dan nyawa kami mungkin sulit dipertahankan melampaui malam ini Sayang apa yang sudah kami capai ini, tak dapat kami wariskan pada generasi Saolin dan Wudang yang ada pada saat ini Lanjut Bik Su Hong Zhen Kami berharap Ketua Ding Tao dapat kami titipi inti sari dari ilmu Saolin dan Wudang yang sudah kami pahami ini Untuk disampaikan pada generasi muda anak murid Saolin dan Wudang nanti Ada beberapa anak murid Saolin dan Wudang yang berbakat dan kami yakin akan mampu memahaminya Hanya sayang, saat ini mereka masih belum cukup matang untuk memahaminya Sementara waktu kami semakin singkat saja, ujar Bik Su Hong Zhen Z.H.U.Y.N.Y.N.H.T.I. Kau mengerti apa artinya ini? Lindungilah nyawa Ketua Ding Tao, karena di atas pundaknya telah kami titipkan pula masa depan Saolin dan Wudang Ujar pendekta Cong San pada Z.H.U.Y.N.Y.N.Y.N.H. Karena itu jangan kalian berpikir untuk mengikuti kami mempertaruhkan nyawa Tugas kalian adalah memastikan Ketua Ding Tao selamat Bukan hanya sekedar selamat karena dari tuduhan-tuduhan yang disampaikan padanya hari ini Kurasa selama ini tentu dia mengkonsumsi pula obat Dewa Pengetahuan yang dalam beberapa hari ke depan akan mulai menunjukkan efek buruknya Jika hal itu benar, maka kalian juga harus mencarikan jalan untuk menyembuhkan dia, sambung Bik Su Hong Zhen Kakak, apa maksud kakak tentang obat Dewa Pengetahuan? Tanya Hong Tid tak mengerti Maka Bik Su Hong Zhen pun menjelaskan sedikit banyak yang bisa dia tangkap dari tuduhan-tuduhan Murong Yun Hua pada Ding Tao tentang penggunaan obat Dewa Pengetahuan Sungguh kami baru mengetahuinya pada saat itu, jika tidak, mungkin kami akan memikirkan Caroline untuk mewariskan apa yang berhasil kami syarikan dari kumpulan ilmu warisan Shaolin dan Wudang Tidak, kukira tidak ada Caroline yang lebih tepat, menuliskannya dalam sebuah kitab tidak ada gunanya Dalam bentuk tulisan, kitab-kitab yang sudah ada sudah menyampaikannya dengan care yang terbaik dan teratur Yang tidak bisa disampaikan dalam bentuk tulisan, yang hanya bisa disampaikan secara langsung, disesuaikan dengan sifat, pengalaman dan pemahaman pendengarnya Ujar pendeta Chong San sambil tersenyum Bik Su Hong Zhen memandang sekilas pada sahabatnya itu kemudian menganggukan kepala sambil tersenyum Yah, kau benar, memang tiap-tiap kejadian menyebabkan keputusan itu diambil Heh, sudah kehendak langit Kakak, ada muridku Wong Sulin di sini, otaknya pun cukup cerdas Mengapa tidak kakak sampaikan pula pada dia, tanya Hong Ti Bik Su Hong Zhen menggelengkan kepala perlahan, muridmu memang memiliki bakat yang sangat bagus Sayangnya dasarnya kurang kuat, kami sudah melihat keduanya bertarung di kaki gunung Song San dan dari apa yang kami lihat itu kami bisa mengira-ngira sejauh mana mereka berdua sudah berjalan Itu sebabnya kami merasa ketua Ding Tao merupakan orang yang tepat untuk kami titipi warisan ini Tapi jika benar dia mengkonsumsi obat dewa pengetahuan, bukankah itu artinya hasil yang dia capai adalah berkat bantuan obat itu? Sekarang dengan tidak adanya obat, bukan saja kemampuannya akan menurun tapi malah ada efek buruk dari kebiasaan mengkonsumsi obat itu Keluh Hong Ti tidak puas Tidak juga, jika benar dia menerima obat itu dari Murong Yun Hua Itu artinya sebelum dia mendapatkan bantuan dari obat itu, dia sudah bisa mengembangkan ilmunya hingga dia bisa menandingi sepasang iblis Muka Gio Hanya bermodalkan ilmu pedang keluarga Wang yang diajarkan pada anggota luar Menilik ini saja sudah bisa dikatakan bakatnya memang luar biasa Ujar pendekta Chong San membela Ding Tao Lalu bagaimana sekarang dengan keadaannya setelah mengkonsumsi obat dewa pengetahuan? Tanya Z.H.U. Yan Yan Itulah yang menjadi salah satu dari tugas kalian Ujar pendekta Chong San sambil tertawa kecil Ketua, aku berjanji akan melindungi dia dan berusaha menyembuhkan dia dari pengaruh buruk obat dewa Pengetahuan, selawang sulin sebelum Z.H.U. Yan Yan atau Hong Ti sempat menyaut Anak baik, anak baik, baiklah ku titipkan masa depan wudang padamu Ujar pendekta Chong San sambil tersenyum Hanya saja, tidak enak juga meninggalkan dunia ini dengan berhutang Supaya hatiku tidak ada ganjalan, terimalah sejilid kitab ini Hitung-hitung kau masih termasuk anak keturunan dari perguruan wudang Ujar pendekta Chong San sambil mengeluarkan sejilid kitab tipis dari kantung bajunya Ah tidak tidak, tetua mengapa berkata demikian Sebaiknya jangan, jika saya terima kitab ini, kesannya saya menerimanya Dengan satu pamrih di hati, ujar Wong Sulin dengan tulus Berusaha menolak pemberian pendekta Chong San Biksu Hong Zhen tertawa mendengar penolakan Wong Sulin Hahaha, adik Hong Ti, sungguh kau sudah memilih murid yang baik Anak Sulin, janganlah merasa demikian Sebenarnya kami berdua sudah memutuskan untuk memberikan sesuatu padamu Kami merasa sayang padamu Kau adalah murid dari adik seperguruan kami Dengan sendirinya masih ada hubungan dengan Saolin dan wudang Terimalah kitab itu dan ini dariku Wong Sulin pun merasa terharu pada kebaikan mereka berdua Sementara keenam gurunya melihat dengan hati senang Dengan hormat Wong Sulin menerima kitab yang diangsurkan oleh pendekta Chong San dan Biksu Hong Zhen Terima kasih banyak, terima kasih, aku akan mempelajarinya baik-baik Aku berjanji tidak akan menggunakannya di jalan yang salah Ucap gadis itu sambil menerima kedua kitab yang dihadiahkan padanya Kitab yang ku berikan adalah ilmu pedang ciptaanku sendiri Meskipun berdasarkan ilmu dari peguruan wudang Tapi juga tidak bisa dikatakan sebagai warisan wudang Karena aku sudah memutuskan untuk mewariskannya padamu seorang Ujar pendekta Chong San Sedangkan kitab yang ku berikan padamu Kitab itu bukan berasal dari Saolin Kitab itu ku dapatkan dalam pengembaraanku di masa muda Sifatnya lembut, lebih sesuai untuk seorang gadis Kau boleh menggunakannya dengan bebas Ujar Biksu Hong Zhen Sekali lagi Wong Sulin mengucapkan terima kasih Demikian pula ke enam gurunya ikut pula mengungkapkan perasaan terima kasih mereka pada kedua tokoh tua yang murah hati itu Saat perpisahan pun akhirnya tiba Biksu Hong Zhen dan pendekta Chong San tidak ingin terlalu lama berada di sana Mereka berdua tidak ingin para pengejar Ding Tao sampai terlalu dekat dengan tempat persembunyian sementara mereka Mereka pun menyarankan agar Wong Sulin dan enam orang gurunya Sesegera mungkin membawa Ding Tao pergi ke desa Hotu Segera setelah Ding Tao sadar Dengan wajah murung Wong Sulin dan ke enam orang gurunya mengantarkan Biksu Hong Zhen dan pendekta Chong San pergi Hati mereka terasa berat Membayangkan kedua orang tokoh tua itu akan berhadapan dengan lawan-lawan tangguh di usia mereka yang sudah lanjut Apalagi keduanya seperti bersiap hendak meninggalkan dunia ini Dengan pesan-pesan juga warisan yang mereka berikan pada generasi muda Seperti sebuah pertanda buruk sebelum berangkat berperang Melihat wajah muram mereka, Biksu Hong Zhen tertawa lepas Sudahlah, segala sesuatunya belum ada kepastian Tidak perlu terlalu mengkhawatirkan apa yang akan terjadi Dengan perkataan itu, mereka pun berpamitan dan meninggalkan tempat itu Perhitungan mereka berdua jarang meleset Jika sekarang ini mereka pun seperti mendapat firasat akan akhir hidup mereka Kemungkinan besar keberangkatan mereka ini benar-benar menyongsong maut Namun meski maut membayang di depan mata Keduanya berjalan dengan tenang, dengan hati bersih seperti air di danau yang tenang Bisa hidup sesuai dengan nurani, mati pun tidak ada yang disesali Keduanya, menghadapi kematian seperti sepasang sahabat yang hendak pergi makan siang Semuanya diterima sebagai satu kewajaran Kematian memang tidak terlakan Tidak satu pun di antara kita mampu lari dari kematian Tapi betapa susah untuk menerimanya sebagai satu kewajaran Wang Sulilin dan keenam gurunya berdiri di pelataran memandangi punggung kedua orang itu Sampai dua sosok tua itu menghilang dalam kegelapan malam Satu per satu kemudian kembali memasuki rumah tempat mereka bersembunyi menanti Ding Tao sadar dari pingsannya Hong Ti dan Z.H.U. Yan Yan adalah yang terakhir masuk ke dalam rumah Sementara yang pertama kali dilakukan Wang Sulilin setelah memasuki rumah Adalah pergi untuk melihat keadaan Ding Tao Ketika dia memasuki kamar Dilihatnya Ding Tao sedang duduk termenung Tidak menyadari kehadirannya sama sekali Samar-samar terdengar dia bergumam Ma Songkuan, Chulin He, Chou Liang, Liu Chunchao, Chen Wuxi, Wang Xiaho, Futou Demikian Ding Tao menyebutkan satu per satu Nama pengikutnya yang hari itu berhadapan dengan kematian Hati Wang Sulilin ikut terasa pedih melihat keadaan Ding Tao Diam-diam dia keluar dari kamar Guru, dia sudah sadar Ucapnya pada ke enam orang gurunya Benarkah? Bagus, dengar aku sudah berpikir Sebaiknya tiga orang dari kita kembali ke Jiangling Diam-diam Mendengarkan berita-berita Yang lainnya bersama Wang Sulilin akan mengawal ketua Ding Tao ke desa Hotu Bagaimana menurut kalian? Kata Z.H.U. Yan Yan menengok pada lima orang yang lain Aku setuju Biar aku ikut dengan kakak menyerap berita di Jiangling Ujar Hong Ti dengan cepat Empat orang yang lain saling pandang dalam hati Segera mengerti Dua orang ini tentu merasa khawatir dengan keadaan kakak seperguruan mereka Bik Su Hong Zhen dan pendeta Chong San Membuat dua orang tokoh tua itu membatalkan niat mereka juga tidak mungkin Karena keduanya punya alasan yang cukup kuat Melanggar pesan keduanya untuk tidak membantu juga tidak berani Sehingga akhirnya yang bisa dilakukan hanyalah menanti berita tentang nasib mereka berdua Juga jika dipikir lebih jauh Memang ada pentingnya memasang telinga Dengan demikian dalam pelarian nanti mereka bisa punya pegangan akan keadaan terakhir di kota Jiangling Maklum penyebaran berita tidaklah sepesat di jaman sekarang Kecuali jika memang ada orang-orang yang bertugas untuk itu Kalau begitu biar aku yang menemani kakak berdua Ujar Chen Tai Jiang Yang lain pun segera mengangguk setuju Karena setelah Z.H.U. Yan Yan Maka yang paling penyabar di antara mereka adalah Chen Tai Jiang Harapannya tentu saja jika ada berita yang tidak mengenakan hati dan membangkitkan emosi Chen Tai Jiang bisa meredamnya Sementara huban yang panjang akal akan lebih dibutuhkan bagi mereka yang bergerak membawa Ding Tao Z.H.U. Yan Yan dan Hong Ti sendiri tampaknya puas dengan pembagian yang dilakukan Baiklah, kalau begitu, sebaiknya kalian mulai bergerak sekarang Sementara aku, adik Hong Ti dan adik Chen Tai Jiang akan bergerak mendekati dini hari nanti Sehingga kami akan masuk kota bersamaan dengan orang-orang yang lain Ujar Z.H.U. Yan Yan memberi keputusan Wang Sulin, mari kita tengok keadaan ketua Ding Tao lebih dulu Sementara yang lain bersiap Ujar Huban Semelari bangkit dan menggami tangan Wang Sulin Aku ikut Ujar Susan R. Baiklah kalian pergi menengok dia Sementara aku akan mempersiapkan keberangkatan kita Ujar Pangboksi bangkit berdiri Ayolah, akan kami bantu juga Toh masih lama sebelum kami berangkat Ujar Hong Ti diikuti oleh Z.H.U. Yan Yan dan Chen Tai Jiang Sekilas ada kepahitan memancar dari mata Z.H.U. Yan Yan dan Hong Ti ketika menyebutkan nama Ding Tao Dalam hati tidak keralah, mengapa kakak seperguruan yang begitu mereka sanjung dan hormati harus mempertaruhkan nyawa untuk Ding Tao yang tidak memiliki hubungan apa-apa dengan mereka Sungguh pun sebagai orang yang sudah berumur dan dibesarkan dalam lingkungan yang mendidik mereka keras dalam hal keagamaan Toh masih ada bagian dari diri mereka yang belum bisa menerima Z.H.U. Yan Yan pun menghela nafas saat mengingat keikhlasan yang terpancar dari wajah pendekta Cong San dan mengeluh pendek saat mengingat betapa dirinya masih sulit menerima sedangkan orang yang menjalaninya sendiri sudah mengikhlaskan Sambil melangkah dan bekerja, menyiapkan segala sesuatunya, baik Z.H.U. Yan Yan dan Hong Ti terus-menerus Mengingatkan diri sendiri, berusaha mengikis kepahitan yang mereka rasakan pada Ding Tao Kalaupun mereka belum bisa sampai pada keikhlasan yang ditunjukkan oleh kakak seperguruan mereka, setidaknya mereka sudah berada di jalan yang sama Di dalam kamar Ding Tao terlihat pemandangan yang berbeda Ding Tao yang mulai menyadari keadaan dirinya dan sekitarnya, melompat bangkit dan berdiri dengan sikap menantang ketika Wang Sulin, Huban dan Susan R. masuk ke dalam kamar itu Siapa kalian, tanya Ding Tao dengan nada suara bermusuhan Tenang Ding Tao, ini aku Wang Sulin, ujar Wang Sulin dengan sedih dan cemas Wang Sulin, jawab Ding Tao dengan nada bertanya, jelas pikirannya belum sepenuhnya bekerja dengan mapan Wang Sulin, ksimen lisi, kita bertemu pertama kali di kaki gunung Songshan Jawab Wang Sulin sedih melihat Ding Tao melupakan dirinya Wang Sulin, ksimen lisi, oh Nona Wang Sulin, suara Ding Tao pun berubah melembut ketika ingatannya akan Wang Sulin mulai kembali Tapi hanya sebentar saja karena rasa simpati yang dulunya dikaitkan dengan diri Wang Sulin sebagai seorang nona muda yang cantik, gagah dan menarik hati, sekarang berubah menjadi rasa curiga Ya, menjadi curiga, karena sekarang seorang wanita yang cantik dan menarik hati sudah memiliki arti baru dalam benak Ding Tao Sejak pengkhianatan Murong Yun Hua, wanita cantik dan memikat hati sekarang sama dengan seorang pengkhianat Sama dengan udang dibalik batu, sama dengan tidak bisa dipercaya dan sederetan keburukan yang lain Wajahnya yang sempat melembut pun berubah menjadi dingin Dengan sopan namun dingin dia bertanya, Nona Wang Sulin, rupanya Nona dan rekan-rekan Nona yang menolong diriku Aku ucapkan terima kasih pada kalian Sekarang apa rencana kalian selanjutnya? Kukira kalian tentunya sudah memikirkan sesuatu Serasa diiris-iris dengan semilu perasaan Wang Sulin mendengar Kera Ding Tao menjawab, demikian dingin dan Pertanyaan yang terakhir seperti bermakna 2 Antara menanyakan rencana mereka untuk menyelamatkan Ding Tao namun dibaliknya, yang tidak terkatakan adalah Apa mau kalian dariku? Bukan hanya Wong Sulin yang tertusuk hatinya, kedua orang gurunya juga ikut tersentuh dan mereka bisa merasa amarah mulai muncul dalam hati mereka Baiknya keduanya merupakan tokoh-tokoh tua yang sudah matang pribadinya, dengan pengendalian diri yang sempurna mereka menekan amarah hendak muncul dalam hati mereka itu Ketua Ding Tao baru saja mengalami satu peristiwa yang sangat menyakitkan Kami mengerti jika ketua Ding Tao merasa curiga terhadap kami pula, meski kami adalah orang-orang yang menolong ketua Ding Tao lepas dari bahaya Ujar Huban dengan tenang, dengan ucapannya itu selain menegur Ding Tao secara halus, juga ingin mengingatkan dan menghibur Wong Sulin muridnya Wong Sulin pun mengerti maksud gurunya, dengan senyum sedikit dipaksakan dia tersenyum pada Huban lalu mengenalkan mereka pada Ding Tao Ding Tao, mereka ini adalah guru-guruku Beliau ini adalah guru Huban dari Ho As Han dan ini guru Susan R dari NMEI Wajah Ding Tao sedikit memerah mendengar sindiran halus Huban, meski demikian kecurigaan dalam hatinya tidak hilang begitu saja Tapi tetap saja dia kemudian membungkuk hormat dan nada suaranya berubah jauh lebih ramah Ketua, rupanya tetua berdua adalah guru dari Nona Wang Sulin maafkan kecurigaanku, yang mungkin tidak pada tempatnya Tidak apa-apa, kami bisa membayangkan perasaan ketua Ding Tao saat ini Hanya saja kami harap, ketua Ding Tao masih menyediakan tempat untuk mempercayai orang lain Memang hari ini ketua Ding Tao dihadapkan pada pengkhianatan yang sangat mengejutkan dan menyakitkan hati Tapi bukankah di saat yang sama ketua Ding Tao juga melihat kesetiaan dan persahabatan yang diberikan orang pada ketua Meski harganya adalah kematian, ujar Huban dengan lembut Terima kasih